yo 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 guys welcome back to my channel so gue akan balik lagi ke game spiral warrior yang kemarin gue bikin video tutorial how to defeat unbeatable enemies di champions mungkin kalian bingung itu gimana caranya itu apa sih ketiba-tiba battle gue akan jelasin dari awal mengenai tutorial atau basic dari game ini basic game ini adalah permainan gassing jaman dulu itu dibilang gassing sih tapi jaman sekarang dibilang bayblade nah disini ada part-part tersendiri dari gassing tersebut kalau bisa kita lihat disini ada 3 part ya 1,2,3 untuk battlecap, boitering dan rediver sebenernya ada 4 part yaitu satu lagi launcher nanti gue akan jelaskan satu per satu dari part-part ini part satu adalah battlecap battlecap itu apa sih? battlecap itu kalau secara kasarnya bisa dibilang hero, hero nya kita mau apa sih? hero nya itu ada macam-macam guys ada mermaid, ada tapis, ada hodor, ada atom nah tiap-tiap karakter ini, tiap-tiap hero ini punya keahlian masing-masing atau punya ulti attack masing-masing salah satu contohnya adalah disini gue mau jelasin mengenai hodor hodor ini ultimate nya kita bisa lihat ya control all bats to project toward arena deals multiple damage to all enemies apa sih itu? maksudnya gimana sih? gitu ya, gue akan kasih contoh disini gue akan lawan si... 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 siowket ini ini gue akan lawan pake... hodor gue tadi untuk kasih lihat kalian apa sih namanya ulti itu nah, jadi masing-masing saya akan menjelaskan detail disini kita launch ke arah jam 4 dengan di tengah-tengah ini impact serangan pertama serangan kedua yang warna merah tadi yang nyala itu namanya ulti itu tadi saya pasang auto untuk yang kedua saya akan kasih lihat ke kalian cara ulti manualnya ini saya pasang aku tabrakin aku matikan auto nya tadi ternyata gak sampai 100% sudah mati guys gak apa-apa itu bukan part gue jelasin itu hari ini gue mau jelasin mengenai part-part dari B tersebut pertama tadi battle cap battle cap itu ada macam-macam tapi disini cara-caranya beda-beda ya guys disini ada special effect special effect ada extra impact jadi impact itu kan serangan pertama jadi after si hodul ini serangan pertama dia lanjut langsung ke serangan kedua jadi following impact gitu guys untuk khusus dia tapi itu tidak guarantee jadi chance chance nya berapa persen kita bisa lihat disini tidak dijelaskan juga berapa persennya oh ini ada nih gak ada guys gak ada penjelasan berapa persen chance nya sih tapi selama gue pakai sih tapi selama gue pakai sih cukup sering juga sih ekstra charge nya gitu nanti kita jelasin detail lagi nah hodul ini lebih mengandalkan impact dan ulti kenapa gue bilang lebih mengandalkan impact karena kita lihat si hodul ini dia ada following impact kedua jadi gue mikir jadi gimana caranya si hodul ini impact nya itu sakit dan ulti nya itu sakit nah kita akan bikin balance di weight ring nya weight ring nya gue pakai default karena increase attack when hp is high apa itu jadi ketika hp kita lebih dari 60% maka attack kita akan increase 30% jadi kalo hp kita udah debau 60% otomatis attack nya kembali normal guys nah berarti hodul ini mengandalkan impact di awal ketika impact pertama itu otomatis skill nya attack nya akan bertambah 30% ingetin ya 30% nah di driver nya gue tambahin battle cry apa itu battle cry? increase attack when impact hits jadi ketika si hodul tadi berhasil mengenai attack pertamanya mengenai bayi musuh maka attack nya akan bertambah 50% jadi si hodul ini kan dia ada 2x impact awal dan following impact jadi kalo 2x impact dalam waktu kurang dari 1,5 detik kurang dari 1 detik dia akan bertambah kira-kira berapa persen guys ini 50 ya berarti kalo 2x impact kira-kira 100% berarti 100% ditambah tadi berapa default nya? 30% guys berarti 130% dari attack kalian 2800 akan bertambah jadi gua disini setting nya order, default dan better cry dengan microchip microchip ini nanti gua akan jelaskan di mungkin di next video atau 3 next video ya nah disini gua pake landing charge landing charge itu ketika kita berhasil launch berapa persen sih persentase untuk mengeluarkan ulti disini kita bisa baca ya 64% yaitu kita pake 3 warna hijau seperti ini nah sedangkan di devil kita ga pasang satu pasang warna hijau 21% kita totalin aja ini 64 ditambah 21 kira-kira 85% nah gua mikir kalo kita launch udah 85% kita perlu tambahan impact lagi jadi ketika kita berhasil impact kita charge nya akan bertambah jadi sekali impact akan langsung ulti berapa persen berapa attack ulti nya jika kita berhasil 2x impact maka akan bertambah 130% attack kita bayangin 130% berarti 2x impact attack kita akan menambah ke ulti kita dia akan mati otomatis guys nah itu ada macem-macem driver dan winger ini ya guys weight ring nya ya nah tapi kalian harus paham mengenai apa itu attack attack jadi attack itu strong against stamina weak against defense apa itu right spin right spin itu jadi tiap hero ini dia macam-macem guys ada yang berputar searah jarum jam dan ada yang berlawanan dengan jarum jam salah satu contohnya adalah Thor ini dia left spin dia berlawanan jarum jam seperti itu nah driver ini ada macam-macem juga dia ada yang circle seperti ini circle itu berputar di outer ring atau di pinggir lapangan ya sedangkan contoh lain ada di monotch monotch itu yang tipe circle central sorry central dia diam di tengah nah jadi dia akan muter guys dia diam di tengah dan attack nya lebih nyamperin musuh tapi balik lagi ke tengah gitu yah itu basic dari part-part guys nah part yang paling penting adalah launcher launcher ini ada berapa macam ada delapan macam ada tipe balance ada tipe stamina ada tipe attack tiga macam sih tapi ada bonus-bonus apa bonus-bonus status juga jika kita pakai launcher-launcher ini salah satu contohnya adalah seperti ini gue selalu pakai kosong lagi dalam setiap attack yaitu have a very aggressive launch method for stronger attack effect jadi impact nya lebih sering gitu loh guys lebih agresif dibanding launcher lain launcher lain misalkan kita lihat ini design by Neniko spiral research academy driven by automation performance is stable jadi biasa-biasanya standar gitu jadi kalian harus perhatikan setiap kali kalian mau attack kalian harus perhatikan durability disini ini berapa persen yang masih 16 kali attack lagi guys gimana cara nambahinnya nambahinnya kita klik repair disini ada 100 nambahinnya nambahin 50 ditambah cuma 10 seperti itu guys so cukup sekian untuk pengenalan dari game ini untuk pertanyaan-pertanyaan kalian bisa bertanya di kolom comment atau di facebook tapi gue masih lembir komen kalian komen di youtube ya karena gue akan lebih aktif di youtube sana jangan lupa subscribe like comment and share ya guys karena subscribe itu gratis oke guys thank you for your attention and for your time to watch my video see you next week or sorry sorry see you next time bye guys